Senen pagi DPRD Kampar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan Bupati Kampar terhadap tigaran perda inisiatif DPRD Kampar. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri dan didampingi dua wakil Ketua DPRD Kampar, Sahidin dan Muhammad Faisal. Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam pandangan pemerintah menyebutkan pihak pemerintah Kabupaten Kampar terhadap tigaran perda inisiatif ini sangat merasa terbantu dan pemerintah mengapresiasi terhadap para anggota Dewan yang telah menjadi inisiator tigaran perda ini. Pemerintah akan siap untuk bersama-sama dengan DPRD agar tigaran perda inisiatif ini dapat segera disahkan. Dekankanlah saya atas nama pemerintah mencapai pendapat terhadap tigaran perda inisiatif DPRD Kampar sebagai berikut. Satu, pemerintah Kabupaten Kampar menyebutkan asas penajuan tigaran perda inisiatif DPRD yang diajukan dan merupakan perda yang sangat diputuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar berharap agar dengan ditetapkan keperluan perda ini dapat menjadi acuan dan penjagaan pemerintahan untuk memujukkan masyarakat yang sejahtera. Wakil Ketua DPRD Kampar dari Partai Gerindra, Muhammad Faisal menyampaikan apa yang menjadi tanggapan pemerintah yang telah dibacakan oleh wakil bupati tadi menjadi sebuah semangat bagi Dewan untuk dapat dengan segera melakukan pembahasan di tingkat pansus dan juga dapat dengan segera mengesahkannya. Supaya nantinya persoalan perempuan, ketahanan keluarga dan keolahragaan yang terjadi di tengah masyarakat Kampar telah memiliki landasan hukum. Tiga amperan perda ini sangat diperlukan sekali untuk masyarakat Kabupaten Kampar tentang pertama tentang ketahanan keluarga. Ini kan memang ketahanan keluarga ini betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Kampar, begitu banyaknya tentang kondisi keluarga di Kabupaten Kampar ini harus begitu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Kedua tentang perlindungan perempuan, banyak tingkat percerian sekarang di Kabupaten Kampar dari tahun Januari sampai Otober itu lebih kurang seribu percerian yang berada ataupun terjadi di Kabupaten Kampar. Jadi itu-itu ini perlu sekali juga terjadi kekerasan-kekerasan kepada perempuan, jadi perlindungan kepada perempuan ini tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat apalagi keterlibatan pemerintah terhadap perempuan ini. Paripurna ini diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para Kepala Bagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.